Kegiatan vaksinasi yang tergabung di 3 SD yakni SDN Banjaran 05, SDN Sirah Ranca 1 dan Sirah Ranca 2, wilayah Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Dengan adanya vaksinasi di lingkungan pendidikan berharap kedepannya anak bisa sehat dan dapat melaksanakan PT MT 100%. Tiga kepala sekolah menyampaikan pada awak media. Semoga anak-anak semuanya setelah divaksinasi sehat, sepangat dalam belajar. Kemudian semoga rencana pemerintah dalam membuka pembelajaran tetap muka 100% terwujud realisasi dengan adanya vaksin ini. Jumlahnya kurang lebih 406 raksin dalam vaksinasi. Mudah-mudahan semua siswa yang sudah divaksinasi badannya sehat, kuat, kemudian proses belajar-mengajar bisa dilaksanakan 100%. Kepala sekolah baru ini seperti apa terhadap anak-anak dalam meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan? Diharapkan saya semuanya sehat, pendidikannya juga ditingkatkan lagi, dan anak-anaknya lebih semangat lagi dalam mengerti belajar sekarang. Sama yang diharapkan oleh kepala sekolah atau sebagai pimpinan saya, berharap semua siswa dapat mengikuti program nasional vaksin. Juga orang tuanya dapat mengerti untuk vaksin itu sendiri. Dan ke depannya untuk pembelajaran, mudah-mudahan 100% bisa berjalan dengan anak-anaknya. Sampaikan kembali selaku kepala puskesmas banjaran kota, Dr. Lucy, dalam kegiatan vaksinasinya, imbau kepada semua pihak agar tetap berantisipasi terhadap COVID-19. Selain itu juga, berkesan kepada yang sudah divaksin agar tetap 3M, 5M harus diperhatikan. Pembelajaran vaksinasi ini adalah salah satu program yang memang harus dilaksanakan terkait dengan mulai Januari ini kan PTM-nya sudah mulai hampir 100%. Sehingga vaksinasi itu menjadi salah satu dasar bahwa untuk pencegahan penularan. Itu hanya salah satu ya, tapi dalam 5M atau 3M-nya tetap harus diterapkan gitu. Jadi disambil vaksinasi, kemudian protokol kesehatan dengan 3M atau 5M-nya gitu. Itu tetap harus diperhatikan. Jangan sampai nanti pada saat PTM, kalau melihat yang sekolah-sekolah lainnya, begitu PTM dimulai, sudah mulai banyak gitu loh ya. Kasus-kasus yang berkunculan, akhirnya ditutup lagi sekolahnya. Ya, jadi harapan saya untuk ibu-ibu kepala sekolah ini SD5, sila rencah 1 dan sila rencah 2, saya titip pesan kepada ibu-ibu kepala sekolah dan guru-guru sebagai pendidik untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian seandainya ada murid ataupun orang tuanya yang sakit ataupun berkoordinasi, tetap harus melaporkan gitu loh. Jadi tetap koordinasi dengan kesehatan. Dari SDN Banjaran 5, Kecematan Banjaran Khaufaten, Bandung, Hamza Hadas TV mengabarkan.